Intro Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikrima bin Abi Jahal Sang Pendendam Yang Ingin Membunuh Rasulullah Bagian 1 Ikrima merupakan anak dari salah satu pemuka suku Kurois yang bernama Amr bin Hisham bin Mughiroh dari Bani Makhzum atau biasa kita kenal sebagai Abu Jahal yang berarti Bapak Kebodohan dan sebagai seorang anak yang sangat mematuhi ayahnya Ikrima pun tumbuh di dalam bayang-bayang sosok Abu Jahal yang kejam yang sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya Sebagaimana buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya Maka Ikrima mendapati dirinya terdorong untuk memusuhi serta memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya Sehingga dengan melakukan itu Ikrima bisa mendapatkan cinta dan perhatian yang lebih dari ayahnya Kebencian Ikrima bin Abi Jahal kepada kaum muslimin pun semakin menjadi-jadi bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya Jika dulu ia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ini menyenangkan hati ayahnya saja Namun setelah kematian Abu Jahal di saat Perang Badar semuanya pun berubah dan ia pun menyimpan keinginan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut Terkutuklah kau Muhammad Aku bersumpah akan membunuhmu dan kau muslimin Ikrima yang berhasil melarikan diri dari Perang Badar itu pun meninggalkan mayat Abu Jahal dan para pemuka Kurois lainnya di Perang Badar tanpa sempat membawanya ke Mekah karena ia sudah sangat ketakutan dalam menghadapi pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesampainya di kota Mekah Ikrima menemui seorang pasukan kafir Kurois yang masih tersisa untuk menghasutnya agar semakin tumbuh kebencian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Kita telah dipermalukan habis-habisan oleh Muhammad dan pengikutnya di Perang Badar Bukankah kini sudah saatnya kita belaskan dendam kita ke mereka? Kau benar, wahai Ikrima Kita harus membunuh Muhammad dan pengikutnya Setelah kaum kafir Kurois kehilangan banyak prajuri termasuk pemuka-pemuka besar mereka dalam Perang Badar Maka Abu Sufyan tampil sebagai pemimpin utama orang-orang kafir dan mulai mempersiapkan rencana penyerangan balas dendam mereka Wahai para penduduk Mekah Muhammad dan kawan-kawannya telah membunuh saudara-saudara kita di Perang Badar dan pemuka-pemuka suku kita yang agung telah mati dibuat olehnya Marilah kita bersatu untuk membalas dendam mereka kepada Muhammad dan kaum muslimin Ada apa dengan kalian semua? Apa kalian takut dengan Muhammad? Abu Sufyan telah mengumpulkan kita semua disini adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang besar Andai saja aku masih muda Tanpa kalian pun aku sanggup melawan Muhammad itu sendiri Benar bersama kita ada Amr bin Abdi Wood yang gagah berani Pengalaman berperangnya tidak perlu dilakukan lagi Untuk apa kita takut dan jadi pengecut? Mari kita menyatukan kekuatan kita dan kita belaskan dendam kita kepada Muhammad dan pengikutnya Setelah rencana dipersiapkan secara matang Akhirnya Khalid bin Walid bersama Ikrimah bin Abi Jahal memimpin 200 pasukan berkuda menuju Madinah beserta dengan 3000 pasukan di belakangnya untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin Dan peristiwa ini dikenang sebagai Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah Khalid dan Ikrimah adalah dua orang yang berperang dengan sangat gigih Sampai dimana saat pasukan pemanah kaum muslimin membuat kesalahan karena mereka meninggalkan bukit Mata Khalid dan Ikrimah bersama pasukannya masing-masing menyerang mereka dan membunuh 70 orang dari sahabat Nabi SAW Perang Uhud ini adalah perang yang membuat kaum Kurois berbesar kepala dan begitu pula dengan Ikrimah yang sangat puas atas terpukul mundurnya pasukan kaum muslimin Abu Sufyan pun lalu berkata dengan penuh keangkuhannya Hari ini sebagai balasan dari Hari Badar Yeay! Kuroi! 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 Kebencian Ikrimah pun terus berlanjut hingga membawanya tiba di Perang Kondak Di Perang ini Ikrimah bersama dengan orang-orang musyrikin lainnya berniat untuk mengobrak abrik Madinah Tetapi mereka dikejutkan dengan sebuah parit yang lebar yang menghalangi gerak mereka maju Apa ini? Sungguh di luar dugaan Mereka memiliki strategi perang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya Sungguh selah kalah bagi kita Kaum muslimin terus mengawasi gerak-gerik orang-orang musyrikin itu dari seberang parit dan menghujani mereka dengan anak panah sehingga mereka tidak berani untuk mendekat dan tidak pula bisa menyeberangi parit Baiklah, sebaiknya kita dirikan kemah untuk mengepung mereka sambil mencari cara untuk menyeberang ke sana Abu Sufyan dan pasukannya kemudian menjauh dari parit itu dan mereka pergi mendirikan kemah agar mudah dalam mengatur siasat Namun Amr bin Abdiwud, Ikrima bin Abi Jahal, dan Diror bin Al-Khotob masih bertahan di dekat parit Amr bin Abdiwud yang tidak tahan hanya berdiam diri mulai mendahan amarahnya Lalu ia memutari pari dan mencari celah untuk diseberangi bersama dua kesatria kuroy selainnya yaitu, Ikrima bin Abi Jahal, dan Diror bin Al-Khotob Saat mereka telah menemukan celah yang sempit itu dengan amarah yang berkobar-kobar dan semangat penuh keangkuhan maka mereka pun mencoba untuk menyeberangi pari tersebut Namun kuda-kuda mereka justru terjebak di tanah lembek antara pari dan bukit salah Akhirnya Amr bin Abdiwud menantang kaum muslimin untuk perang tanding duel satu lawan satu Hei, kalian kaum muslimin, jika kalian berani, ayo hadabilah aku satu lawan satu Itu pun jika kalian bukan pengecut Dan tantangan itu pun dijawab oleh Ali bin Abi Tolib Rodilohu Anhu Ali bin Abi Tolibun meladeninya dan mengucapkan kata-kata yang membuat emosi Amr terpancing Kemudian Amr bin Abdiwud pun turun dari kudanya lalu menyerang Ali bin Abi Tolib Di antara kaumnya, Amr memang termasuk jagoan kaum kurois yang paling disegani dan tidak kenal takut walaupun usianya telah senja Kemudian terjadilah duel bersejarah satu lawan satu antara Ali bin Abi Tolib Rodilohu Anhu dengan Amr bin Abdiwud Keduanya berduel dengan sengit dan akhirnya Ali bin Abi Tolib Rodilohu Anhu berhasil menyudahi perlawanannya Melihat Amr bin Abdiwud yang tumbang di tangan Ali Maka Ikrimah dan Diror pun mengambil langkah seribu dan lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri mereka Sampai-sampai Ikrimah meninggalkan tombaknya ketika dia berlari meninggalkan Amr Sesampainya di perkemahan kafir kurois Ikrimah bercerita dengan raut muka yang dipenuhi dengan ketakutan dan ia membawa pesan terburuk bagi kaumnya Amr! Amr! Amr bin Abdiwud telah mati! Semua pasukan kafir kurois dibuat terkejut oleh kabar dari Ikrimah Termasuk Abu Sufyan yang menyadari jika kekalahan telah ada di depan mata mereka Demikianlah akhir dari kisah Ikrimah bin Abdi Jahal Semasa ia masih berada di dalam kejahiliahannya Ada pun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Antara lain Pertama, sebagai manusia kita tidak boleh berlaku sombong atau bersikap angku Kedua, hendaknya kita menghindari orang-orang yang berbuat zolim dan tidak menjadikannya sebagai teman apalagi panutan Karena hal itu hanya akan membawa diri kita masuk ke jurang kekufuran Dan yang ketiga, menyimpan dendam hanya akan membuat hati kita mati dan mendatangkan permusuhan yang tiada hentinya Wallahu'alam bisawab Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama kaum muslimi berangkat untuk membebaskan kota Mekah dari jeratan kejahiliahan penduduknya terhadap sesembahan berhala Peristiwa ini dikenal sebagai Fatuh Mekah Rasulullah SAW berserta orang-orang muhajirin kembali ke kampung halaman mereka Setelah dulu sempat diusir dan diasingkan bahkan disiksa dengan keji oleh kaumnya sendiri Dan begitu juga dengan orang-orang ansur yang turut membersamai langkah Rasulullah dalam peristiwa puncak kemenangan Islam ini Ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan tiba di kota Mekah Ikrimah bin Abi Jahal menghimpun pengikut-pengikutnya yang masih tersisa untuk melakukan sebuah perlawanan kecil Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa tidak akan menang melawan kaum muslimin dengan kekuatan lemah seperti itu Wahai saudara-saudaraku yang setia padaku hingga saat ini Aku Ikrimah bin Abi Jahal bersumpah akan terus memusuhi dan menghancurkan Muhammad beserta kaum muslimin Maka ikutlah bersamaku dan kita hancurkan mereka Perkataan Ikrimah yang begitu menggelora disambut sorak-sorai oleh para pengikutnya Ya! 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 Di sisi lain, ketika Rasulullah SAW telah tiba di kota Mekah Beliau berdiri menghadap kaum Kurois dengan lapang dada dan sikap yang lembut Kemudian beliau bersabda Orang-orang musrik Mekah tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyadari Rasulullah dan kaum muslimin telah datang Dari raut muka yang muram, tampak mereka berbisik-bisik karena takut Jika Rasulullah dan kaum muslimin datang untuk menghabisi nyawa mereka Karena mengingat dahulu perbuatan mereka yang zolim dan keji terhadap kaum muslimin Celakalah kita, celakalah kita, hari ini Muhammad datang akan membunuh kita semua Mengingat dosa kita yang terlalu banyak di masa lampau, tentu habislah kita hari ini Tetapi yang terjadi kemudian tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh kaum Kurois Rasulullah SAW yang sangat pengasih itu Tidak mau membiarkan mereka berlaru dalam ketakutan dan tekanan yang pahit dan getir akan masa lalu Maka Rasulullah SAW berdiri di depan kaum musyrikin dengan lapang dada dan wajah yang penuh keteduhan Seraya bersabda Wahai kaum Kurois, pergilah karena kalian semua bebas Mendengar perkataan menyejukkan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW Kaum Kurois pun menundukkan kepala mereka Karena terbebani oleh rasa malu dan penyesalan yang amat besar Sehingga sejak itu mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam dan menyesali perbuatan di masa lampau Setelah Ikrimah kalah di pertempuran kecil melawan pasukan Khalid bin Walid Ia menjadi buronan yang mendapatkan ancaman hukuman mati Lalu ia bersembunyi di rumahnya dan mulai mengemaskan barangnya untuk kabur ke Yaman Di saat itulah istrinya yakni umu Hakim bin Al-Harith bin Hisham bertanya Hendak kemanakah kamu, wahai pemimpin pemuda Kurois? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang tidak kamu ketahui? Ikrimah bin Abi Jahal kemudian bicara tentang rencana kaburnya Dan keinginannya untuk membawa sang istri pergi Wahai istriku tercinta, aku sudah tidak punya urusan apa-apa lagi di Mekah ini Sedangkan nyawaku telah menjadi buronan hukuman mati Atas perbuatan buruku kepada kaum muslimin Maka marilah engkau bersamaku Kita pergi ke Yaman Umu Hakim menolak ajakan Ikrimah dan memilih untuk menetap di Mekah Maaf suamiku, aku telah menyaksikan pribadi Muhammad yang sungguh meneduhkan hati Dan aku ingin kita berdua bertemu dengannya Dan beriman kepada Allah SWT Mendengar hal itu, Ikrimah lalu pergi meninggalkan istrinya tanpa berkata apa-apa Walau sebenarnya hati Ikrimah juga turut hancur Karena harus berpisah dengan istri tercintanya Keesokan harinya, Umu Hakim binti Al-Harith bersama dengan beberapa wanita Kurois lainnya Menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanan mereka Dan kemudian di sela pembicaraan Umu Hakim binti Al-Harith meminta jaminan keamanan bagi suaminya Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, engkau telah menjamin keamananku Sama seperti dengan yang kau berikan kepada seorang mukmin lainnya Maka izinkahlah aku meminta jaminan keamananmu juga bagi suamiku Ikrimah bin Abi Jahal Sejenak Rasulullah SAW terdiam Dan setelah itu ia kemudian bersabda Dia aman Maka Umu Hakim pergi mencari suaminya Dan berhasil menyusulnya di pesisir pantai di daerah Tihamah Saat itu Ikrimah hendak menaiki kapal yang menuju Yaman Namun ia berbalik karena mendengar panggilan Umu Hakim Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik Manusia yang paling penyayang Dari Rasulullah SAW Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan Kembalilah, pulanglah bersamaku Sesungguhnya kau telah aman Ikrimah yang masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya Kemudian bertanya untuk memastikannya kembali Apakah benar kau melakukannya, wahai istriku? Umu Hakim pun lalu menjawab Tentu saja, kembalilah wahai suamiku Kau aman sekarang Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya Dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah SWT Dengan sebenar-benarnya Sementara di Mekah Rasulullah SAW yang sudah mengetahui akan kedatangan Ikrimah Maka beliau bersabda di hadapan sahabatnya Sesungguhnya, Ikrimah bin Abi Jahal Akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah Maka janganlah kamu mencela ayahnya Karena mencela orang yang sudah mati Dapat menyakitkan orang yang masih hidup Walaupun mencelaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati Setelah ia memelukai imanan dalam Islam Ikrimah memulai lembaran baru dalam hidupnya Lembaran yang bersinar Seluruh hidupnya berisi dengan pengorbanan, perjuangan, dan kedermawanan Ikrimah sudah menjadi seorang kesatria Yang telah membuang masa lalu yang gelam Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan haji pertama umat muslim Dan sekaligus haji terakhir beliau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Wadah Di saat itu beliau mengutus Ikrimah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Hawazin Ikrimah menjalankan tugasnya ini dengan sebaik-baiknya Hingga tiba pada waktu saat Rasulullah SAW wafat Sementara Ikrimah masih menjalankan tugasnya Dan setelah Ikrimah menyelesaikan tugasnya tersebut Ia bergabung dengan rombongan mujahidin Di bawah panji kholifah kaum muslimin yang pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq Dalam perang melawan Bani Hanifah yang murtad Perjuangan Ikrimah bersama kaum muslimin terus berlanjut Hingga pada masa pemerintahan Umar bin Khotol Ketika itu meletuslah peristiwa perlawanan terhadap orang Romali pada perang Yarmut Yang membawa Ikrimah pada ke-Syah Nidani Khalid bin Al-Walid kemudian mendatangi Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Kaqq bin Amr Khalid meminta mereka berdua untuk mengawali perang Maka keduanya maju ke baris terdepan pasukan muslimin Dan mulai bersyair untuk memancing emosi pasukan Romawi Wahai kaum Romawi Seandainya kalian memang benar-benar laki jantan Turunlah dari kendaraanmu itu Dan hadapi kami satu lawan satu Pasukan Romawi yang mendengar kata-kata Ikrimah Mulai tampak berang Dan ingin meluapkan amarahnya segera Untuk memulai peperangan Dan benarlah Perang Yarmut pun berkecamuk dengan sengih Setelah beberapa hari peperangan Ikrimah yang telah terluka parah Masih sanggup melawan pasukan Romawi Sampai-sampai Khalid bin Al-Walid Tidak tega melihatnya Dan segera membawanya mundur Wahai pejuang agama Allah Engkau telah terluka parah Maka kembalilah Kembalilah Khalid bin Al-Walid Terlihat sangat mengkhawatirkan sahabatnya Yang dahulu pernah bersamanya dalam kegufuran Namun kini mereka berdua Bersama-sama berjuang Dalam menegakkan agama Allah SWT Namun Ikrimah seperti tidak mengindahkan perintah Khalid bin Al-Walid Karena teka dan keinginannya sudah bulat Untuk berjuang hingga batas terakhir Linggirlah Khalid bin Al-Walid Biarkan aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan Kau telah lebih dulu berjuang bersama Rasulullah SAW Maka biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku berbuat Jika dulu aku memusuhi Rasulullah SAW Apakah sekarang pantas aku lari dari pasukan Romawi Demi Allah tidak Selamanya tidak akan terjadi Dengan suara lantang Ikrimah lalu membakar kembali semangat pasukan muslimin yang sempat padam Siapa yang akan membayatku untuk mati di jalan Allah Kemudian pamannya Al-Harith bin Hisham dan juga Diror bin Al-Azwar Berdiri membayatnya Serta bersama dengan pasukan muslimin lainnya Mereka berguda Menerjang ke tengah medan pertempuran Hingga dapat mengalahkan pasukan Romawi Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya Perang pun usai Namun peristiwa itu meninggalkan jejak yang memilukan Ikrimah tergeletak dengan 70 tikaman Sedangkan di sampingnya terdapat Al-Harith bin Hisham Dan ayah si bin Abi Robi'ah Yang juga terbaring penuh luka Dengan tubuh yang penuh luka Al-Harith bin Hisham meminta seseorang untuk membawakannya air Karena ia kehausan Namun saat Al-Harith akan meminum air tersebut Ia melihat ke arah Ikrimah yang tampak lebih kehausan darinya Maka dengan suara rintih Ia menyuruh seseorang itu Untuk memberikan air tersebut ke Ikrimah Kau berikanlah air ini kepada Ikrimah Dan saat seseorang itu hendak memberikan air kepada Ikrimah Ikrimah melihat ke sampingnya Dan terdapat Ayah si bin Abi Robi'ah Yang jauh lebih kehausan darinya Maka ia meminta air itu untuk diberikan kepada Ayah si Berikan air ini ke Ayah si Namun ketika air hampir diberikan Ayah si bin Abi Robi'ah sudah tidak bernyawa Lalu seseorang itu dengan cepat beralih ke Ikrimah dan Al-Harith Namun keduanya pun sudah tiada Sehingga dari ketiga sahabat ini Tidak seorang pun yang meminum air tersebut Begitulah kisah Ikrimah bin Abi Jahal Sebagai seorang Muslim Dia mengejar ketertinggalan Memulai lembaran hidup baru Dimana seluruhnya adalah ketaatan kepada Allah Pengorbanan, kedermawanan, dan kemurahan hati Demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah Ada pun hikmah lain yang dapat kita petik dari kisah ini Antaranya yang pertama Kita bisa belajar tentang arti kesetiaan dan perjuangan seorang wanita tangguh Dari umuh hakim Di saat suaminya kehilangan arah dalam hidupnya Dan masih terbelenggu dalam kejahiliahan Ia tidak meninggalkannya Tapi justru pergi mencari Ikrimah Dan membawanya kepada keimanan yang sebenar-benarnya Kedua Sebagai umat Muslim Kita tidak usahlah berlarut-larut pada masa lalu Mulailah untuk membuka lembar kehidupan yang baru Dengan selalu mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Semangat dan pantang menyerah Sebagaimana yang dilakukan oleh ikrimah Adalah sikap yang semestinya dimiliki oleh umat Muslim saat ini Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita Bisa tercapai atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah meridhoi ikrimah dan sahabat seluruhnya Wawlawaklam bisawab Terima kasih telah menonton!